Intro Pemirsa kebijakan pemerintah dengan rencana penghapusan minyak goreng bersubsidi membuat kelangkaan dan sulit untuk mendapatkan di sejumlah kabupaten Rokan Hilir Seperti di kota Bagan Siapi-Api kecamatan Bangko Stok minyak goreng subsidi telah dibatasi dan satu-satunya kecamatan yang masih menyediakan minyak goreng curah untuk sementara Kabin Perdagangan Dalam Negeri di Sperindak Rokan Hilir Delta Norantika menjelaskan setelah memantau langsung di pasar tradisional Bagan Siapi-Api terkait adanya kebijakan pemerintah dengan penghapusan minyak goreng bersubsidi atau minyak goreng curah membuat sejumlah kiosk eceran langka dengan minyak curah Bahkan untuk di Rokan Hilir sendiri minyak curah saat ini hanya ada di kecamatan Bangko Saat ini minyak curah telah dialihkan ke minyak kemasan Tentunya hal ini menyebabkan sejumlah masyarakat kalangan bawah terpaksa mengeluarkan biaya yang tinggi Berkaitan dengan isu nasional juga kemarin kita pasca pilkada dan juga kita ini di Bagan Siapi-Api khususnya Rokan Hilir kan khususnya Bagan Siapi-Api kita ini hidup berdampingan kemarin kita ada imlek dan akan dilanjutkan dengan cap gomeh Nah itu situasi harga saat ini juga lumayan tinggi khususnya juga isu-isu nasional juga berpengaruh ke sini dan juga untuk ditetapkan dari kementerian penghapusan minyak curah berdampak juga pada masyarakat karena saat ini yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah itu minyak curah bukan minyak kemasan Untuk minyak goreng bersubsidi saat ini dihargai 16.000 rupiah per kilogram sementara minyak kemasan dengan berat 900 gram bisa mencapai 18.000 hingga 20.000 rupiah Dari Rokan Hilir, Khairul Man dan Putra Ziku melaporkan